Mungkin sekian dari kelompok kami atas presentasi produk makanan Receh Basreng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, kami dari kelompok Yuki Hira akan membuat sebuah produk makanan yang bernama Receh Basreng Sebelumnya, perkenalkan Nama saya Muhammad Yudhis Tira Firdaus Nama saya Ramazal Fadikzi Nama saya Nia Amin Bato Sastra Inggris, kelas 3P Di sini kami akan menjelaskan bagaimana cara pembuatan bahan-bahan strategi pemasaran dan fungsi dari produk yang kami buat Pengenalan produk Dalam video ini kami akan memperkenalkan produk kami yaitu Receh Basreng Orang-orang suka dengan rujak dan juga bakso Jadi kami membuat Receh Basreng Agar konsumen bisa menikmati dua hal yang selalu jadi favorit masyarakat dalam satu hidangan Dan bahan untuk membuat Karko Basreng Dan bahan untuk membuat karko basreng Dan lima air Cara pembuatan Pertama Bersihkan bakso mentah Dan bersihkan timun Lalu Potong-potong bakso Dan potong daging timun Ulek Gula dan cabai rawit Lalu Tambahkan air sampai cair Setelah itu Goreng bakso Tapi jangan terlalu kering Setelah matang Bakso dipiriskan Lalu campurkan bakso dengan timun Tambahkan Dan siram dengan gula Yang sudah diulak dengan cabai rawit Fungsi Makanan ini bisa memberi kepuasan Kepada konsumen yang suka dengan rujak dan juga bakso Karena makanan ini memberi konsumen pengalaman berbeda Ketika memakan makanan pedas Sekian dari kelompok kami Mohon maaf atas segala kekurangan Sekian dari kelompok kami Mungkin sekian dari kelompok kami Atas presentasi produk makanan Rejah Basreng Mohon maaf bila ada kesalahan kata dalam pengucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh